Selain mendapat vaksin meningitis, sebanyak 84 calon jamaah haji ke Jambatan Tanjung, Kabupaten Tabalong juga dapat menambah kekebalan tubuhnya dengan suntik vaksin influenza. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Budi Gunawan menjelaskan calon jamaah haji yang ingin meningkatkan kekebalan tubuhnya disarankan untuk dapat vaksin influenza. Perubahan cuaca yang drastis antara Indonesia dan Arab Saudi diperkirakan dapat mengganggu kesehatan calon jamaah haji. Vaksin ini sendiri berfungsi untuk menjaga penyakit saluran pernafasan. Jadi ini disarankan juga pada jamaah yang mau menambah kekebalan tubuh yaitu influenza. Influenza ini untuk mencegah penyakit saluran pernafasan. Nah disana juga sangat teriskan juga sebenarnya untuk penyakit saluran pernafasan itu. Jadi itu disarankan. Berbeda dengan vaksin meningitis yang sudah dijamin oleh pemerintah, calon jamaah haji harus melakukan pembayaran ketika ingin mendapatkan vaksin influenza. Meningitis sama influenza. Katanya bujur kak, influenza itu bayar pak? Iya bayar sekitar 150 ribu. Itu keinginan bapak sendiri? Keinginan bapak sendiri. Untuk apa pak? Untuk menjaga adalah yang kita inginkan itu. Keinginan dari nyakit kan banyak kalau ini kumpul sedurnya itu. Jadi sebelumnya kita sudah siap anunya. Sebenarnya pertahanan diri kan itu. Selanjutnya vaksinasi juga akan digelar di berbagai tempat. Hingga seluruh calon jamaah haji mendapatkan suntik vaksin ini. Ruli Andi Rahman, TV Tabalong melaporkan.